Halo guys, welcome back to my youtube channel kembali lagi di channel aku Semira Margaretha kali ini aku lapar terus aku ingin coba udah beberapa kali sih aku lihat waktu aku ke Indomark Point kalau kalian sering lihat di Indomark Point ada Onigiri cus langsung aja kita ke Indomaret untuk Kli Onigiri aku pengen tau gimana rasanya ya enak atau enggak karena aku belum pernah cobain langsung aja kita cus tapi sebelum nonton video aku jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis enjoy video oke sekarang kita udah sampai di Indomaret gimana nih Onigirinya hmm 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 nah itu dia Onigirinya taraaa langsung aja kita lihat ada yang rasa apa aja nah tuh ternyata ada yang Rp11.000 ada yang Rp8.000 tergantung rasanya kita lihat ada yang rasa apa aja yaitu ada hot tuna chicken mayo ada spicy chicken mayo ada chicken teriyaki ternyata banyak banget pilihan rasanya coba kita cek ini apa Onigiri chicken teriyaki oke kita lihat yang lainnya ada Onigiri tuna spicy kita lihat yang rasa lainnya oh ini satu deret satu rasa guys Onigiri chicken spicy mayo oh tinggal tiga oke kalau gitu langsung aja kita borong tiga-tiganya guys oke kita udah dapet cus langsung aja kita pulang eh hai aku udah dateng dari Indomaret dan aku udah beli tapi yang tersisa di Indomaret cuma tinggal tiga rasa guys tadaaa ini dia rasanya yang pertama ada Onigiri tuna spicy Onigiri tuna spicy guys oke yang kedua ada Onigiri chicken teriyaki oke oke terus yang ketiga ada Onigiri spicy chicken eh Onigiri chicken spicy eh gimana sih Onigiri chicken spicy mayo tadaaa oke sekarang kita mau coba yang mana dulu kita mau coba yang pertama dulu aja yang Onigiri tuna spicy paling judih tada spicy paling judih tada spicy paling judih tada spicy udah kecil guys kita buka dulu waduh waduh nah ternyata guys nih rumput lautnya ini ada di plastik jadi kalau kita tadi kan bungkusnya kayak gini ya guys jadi kalau kita buka kita gak bisa langsung makan karena ini harus ini harus dikeluarin dulu ini ada di plastik guys jadi kita mau keluarin dulu oke tunggu sebentar wah ternyata sobek guys harus pelan-pelan tadaaa tadaaa hehehe sekarang kita ambil nasinya nah kita bungkus sendiri guys tadaaa tadaaa kita cobain hmm ini masih di pinggir guys jadi lautnya belum terlalu rasa cuma lumayan enak sih kita coba jujit lagi hmm hmm ini guys lautnya banyak ini tadi aku cobain yang onigiri tuna spicy hmm sama ini tuh aku gak pernah cobain soalnya kan kayak di Indomaret gitu kan kayaknya gak bikin kan kan dingin gitu ternyata enak ini sih tadi ditawarin untuk dipanasin tapi kan aku bawa pulang sama aja dingin lagi kan ini bisa dipanasin ini nawarin untuk panasin jadi kita bisa kalau kalian mau langsung makan kalian bisa kita tolong dipanasin terus ini cuman adanya di Indomaret point ini ini guys jadi di Indomaret biasa gak ada hmm hmm enak oke kita cobain yang rasa lainnya dulu ini yang onigiri chicken teriyaki sama guys temennya bungkusnya juga kayak gini jadi kita harus keluarin dulu oh dia ada gininya guys nih liat besar larik iya tuh mana sih itu caranya guys ternyata lari ke sobek tinggir-tinggirnya lihat ya guys karena ini gampang raput nyari taruh lagi taruh lagi nyam oke kita cobain sabar guys belum terlalu rasa tetap karena ini masih di pinggir karena ini masih di pinggir karena ini masih di pinggir hmm ini enak juga enak juga lauknya juga banyak guys ini segini ini 8 ribu ini sama semua harganya cuma tadi ada beberapa yang 10 ribu cuma gak ada kosong guys sekarang kita coba yang yang terakhir onigiri chicken spicy mayo kita buka dulu kita buka dulu kita buka dulu lihat di indomaret itu gak tau ya lihat di indomaret sama gak tapi ini aku tadi beli yang di indomaret ke brown indomaret toy ke brown si dorjo oke kita menutup juga yummy hai hai Rasa ini sama guys, sama yang onigiri chicken tadi Cuman, tadi pilih gak ya? Bentar ya Yang tadi Oh yang tadi Onigiri chicken teriyaki ya guys Yang ini, rasanya mirip sih, cuman ini lebih enak Karena ini ada spicy-nya, ada pedasnya Terus ada mayonya Dia yang sedikit juga, makin enak Enak guys Tapi kalau untuk anak-anak jangan sih, soalnya pedas Jadi, kalau kalian suka pedas ya, pasti yang spicy ya Tapi ini enak sih, karena ada mayonya jadi Kerasa agak-agak creamy-creamy gitu Ini guys, isinya banyak Dan menurut aku, kalau untuk ngeganjel aja sih Satu kenyang sih, karena makan aku banyak Jadi kalau aku ya mungkin Tiga-tiganya aku bisa habisin Cuman kalau aku gak begitu suka sih yang ayam teriyaki ini Karena Ya karena gak boleh sama sekali ya Mungkin begitu enak gitu Enak-enak Kalau aku Paling suka sih Yang ayam Spicy mayo Kita akan makan lagi yang Tuna tadi Ini juga enak Cuman Lebih pedas yang ini Lebih pedas yang Ayam spicy mayo Ini enak sih Kalau dari antara tiga ini Yang favor aku ini sih Yang ayam spicy mayo Recommended Kalian cobain Yang belum merah cobain Yang mungkin kalian mikir Apaan ini gini Maret Gak mungkin kan Ini aku udah cobain Dan Silahkan kalian cobain Dan komen di bawah ini Gimana menurut kalian Oke guys Kita dulu video dari aku Kalau kalian suka Jangan lupa di like, comment, share And tentunya di subscribe Dan jangan lupa Nyalain tombol loncengnya Biar kalian dapat Atom dikasih dari aku Untuk video-video aku lainnya Thank you for watching Bye-bye God bless Bye-bye 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 Terima kasih.